Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini saya akan membahas Tentang pemilik sapi betina di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Dan siapakah sebenarnya pemilik sapi betina yang ada di Al-Quran Surah Al-Baqarah tersebut Dan untuk mengetahui kisah ini Tonton video ini sampai selesai Al-Baqarah adalah surat kedua di dalam Al-Quran Yang memiliki 286 ayat 6.221 kata Dan 25.500 huruf Menjadikan Al-Baqarah adalah surat terpanjang di dalam Al-Quran Al-Baqarah sendiri memiliki arti sapi betina Kisah ini berlatar belakang di masa dakwahnya Nabi Musa AS Kepada kaum Bani Israel Ketika itu ada seorang yang sangat kaya raya dari kaum Bani Israel Orang ini sudah berusia tua dan tidak memiliki anak Artinya ketika ia meninggal dunia Nanti tidak ada ahli waris yang berasal dari darah keturunannya Maka yang menjadi ahli waris akan hartanya kelak adalah saudara-saudaranya Tidak ada riwayat yang menyebutkan siapa nama laki-laki tua ini Namun berdasarkan para pendapat ahli sejarah Namanya adalah Syam'un Nah ketika itu salah satu dari saudara sepupunya ini yang bernama Uhaiha Memang ia sengaja menunggu agar kematian cepat datang kepada Syam'un Supaya ia bisa cepat mendapatkan harta warisannya Ia memang menunggu-nunggu warisannya Karena ia adalah orang yang fakir Ketika itu keluarga Uhaiha hidup dalam kemiskinan Ditunggunya sebulan Dua bulan bahkan sampai bertahun-tahun Ternyata maut tidak juga menjemput Syam'un ini Akhirnya atas godaan dari Syayotan Terbesit suatu rencana di hati Uhaiha Untuk membunuh saudara sepupunya ini Dia berkata Lebih baik kubunuh saja Syam'un ini Supaya aku dan keluarga ku Bisa cepat mendapatkan harta warisan darinya Kemudian tibalah hari dimana Uhaiha akan melaksanakan aksi bejatnya ini Ia pun membunuh Syam'un Lalu untuk menutupi kesalahannya Uhaiha membawa jasad Syam'un ke pinggir kota Tujuannya supaya orang-orang antara kedua kota itu saling menuduh satu sama lain Perlu diketahui bahwa kaum penuh Israel ini terdiri dari 12 kabilah Yang mereka ini mempetak-petakan wilayahnya Nah jasad dari Syam'un ini diletakkan di perbatasan di antara dua kabilah tersebut Ketika suatu pagi jasad Syam'un ditemukan oleh seorang warga yang lewat di daerah itu Maka saat itu ia mengenali jasad manusia ini yang bernama Syam'un Lalu orang ini pergi ke saudara sepupunya untuk memberitahu akan hal ini Orang ini berlari ke rumah Uhaiha Kemudian mengabarkan bahwa Syam'un ditemukan tewas di perbatasan Agar tidak dicerigai Uhaiha pun berpura-pura terkejut dan ia menangis dengan kerasnya Selain berpura-pura sedih Uhaiha juga menuduh bahwasannya Penduduk kota sebelahlah yang membenuhnya Dan ketika itu Uhaiha juga menyuruh kepada masyarakatnya Untuk berbondong-bondong mendatangi penduduk kota sebelah Untuk mempertanggungjawabkan akan hal ini Mengetahui kota sebelah akan diserang dari penduduk Uhaiha ini Maka mereka pun juga bersiap-siap perang Akhirnya ketika itu kedua kabilah ini semakin memanas Mereka saling menuduh satu sama lain Ketika konflik sudah mau dimulainya peperangan Tiba-tiba datang seorang kakek-kakek yang berusaha meredam emosi kedua kabilah ini Kakek ini berkata Saudara-saudara sekalian Jangan biarkan setan menguasai kalian Bukankah di tengah-tengah kita ada seorang rasul Mengapa kita tidak pergi menemui Nabi Musa Untuk menanyakan keadilan akan tragedi ini Dan akhirnya kedua kabilah ini secara beramai-ramai menemui Nabi Musa Lalu mereka pun menceritakan kronologis akan tragedi ini kepada Nabi Musa Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Agar diberi petunjuk untuk mengetahui siapa pembunuh dari Syamun ini Setelah Nabi Musa mendapat petunjuk dari Allah SWT Kemudian Nabi Musa memerintahkan kepada kabilah ini Untuk menyembeli seekor sapi berjenis kelamin betina Mendengar hal ini ketika itu orang-orang dari kabilah ini menjadi heran dan bingung Apa hubungannya ada orang mati yang dibunuh Terus ini disuruh menyembeli sapi Lalu orang dari kabilah ini berkata Wahai Nabi Allah apakah engkau hendak menjadikan ini sebagai cendahan Nabi Musa pun berkata Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil Dari sini timbullah pertanyaan kenapa harus sapi Kan bisa dengan hewan lainnya seperti kambing atau unta Karena para ulama mengatakan di dalam hati orang-orang Bani Israel ketika itu masih menuhankan sapi Sebagaimana kisah yang diceritakan bahwasannya Samiri pernah membuat patung anak sapi untuk menggantikan Allah SWT Setelah diperintahkan untuk mencari sapi betina oleh Nabi Musa Bukannya langsung mencari Ini malahan orang-orang Bani Israel menanyakan mau sapi yang seperti apa Mau yang bagaimana Mau warna apa Dan memang orang-orang Bani Israel ini terkenal ngeyel dan sok pintar Akhirnya ketika Nabi Musa mendengar banyaknya pertanyaan dari mereka tentang sapi ini Nabi Musa memberikan ciri-ciri yang sulit yang terdapat pada sapi yang harus mereka cari Nabi Musa berkata Carilah sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar Namun orang-orang Bani Israel bukannya langsung mencari Mereka malahan menanyakan lebih detail tentang sapi ini Mereka malah berkata Wahai Musa berdo'alah kepada Rabmu mau seperti apa warna sapinya Dan setelah mendapatkan petunjuk Nabi Musa berkata Carilah sapi betina berwarna kuning pekat Tak ada warna lain kecuali warna kuning di seluruh tubuhnya Dan jika ada orang yang melihat sapi ini Ia akan langsung suka Karena kengeyelannya ini Akhirnya Allah benar-benar memberikan tugas yang sulit untuk kaum Bani Israel ini Coba saja jika di awal mereka suruh cari sapi Maka langsung saja mereka mencarinya tanpa bertanya ini dan itu Akhirnya penduduk Bani Israel ini mulai menyebar dan mencari sapi Yang dimaksud oleh Nabi Musa ini Sahabat Tafakur Fitdin yang Allah muliakan Nah mengenai kisah tadi kita tahan dulu sebentar Kita akan beralih ke kisah yang lain Yang ada kaitan eratnya dengan kisah tentang sapi ini Jadi ada sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan Sebelum meninggal dunia ayahnya menginfakkan seluruh hartanya Dan hanya disisakan seekor anak sapi betina Untuk anak dan istrinya Artinya harta satu-satunya mereka ini Atalah sapi warisan ayahnya ini Ketika anak ini tumbuh dewasa dan ia sangat berbakti kepada ibunya Setiap hari anak ini pergi ke hutan mencari kayu bakar Kemudian dibawanya ke pasar dan dijual Lalu ia belikan makanan untuk dirinya dan ibunya yang berada di rumah Terus ia lakukan seperti ini untuk menyambung hidup dirinya dan ibunya Jadi pada suatu hari ibunya berkata kepada anaknya ini Sesungguhnya huayah anakku Ayahmu dulu telah mewariskan seekor anak sapi betina untukmu Dan ia tinggalkan di dalam hutan Dan ambillah hakmu atas sapi itu Akhirnya pemuda ini memutuskan untuk pergi ke hutan Dan didapatinya disana sapi warisan ayahnya itu Lalu sapi itu ia bawa pulang ke rumah untuk memberitahukan ibunya Sesampainya di rumah ibunya berkata Sesungguhnya engkau adalah orang fakir dan tidak memiliki harta Engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari Dan melakukan qiamul layl di malam hari Oleh karena itu pergilah jual sapi ini di pasar dengan harga 3 dinar Lantas pemuda ini pun membawa sapi ini ke pasar dan menjualnya Ketika sedang menunggu ada pembeli Tiba-tiba datang seorang laki-laki Di sini Allah sedang menguji hambanya yang soleh ini Apakah ia amanah dalam menjalankan tugas dari ibunya? Di sini Allah utus seorang malaikat yang merubah bentuknya menjadi seorang laki-laki Laki-laki ini berkata kepada pemuda penjual sapi ini Wahai anak muda engkau jual sapi ini berapa? Pemuda ini menjawab Aku menjualnya dengan harga 3 dinar Dengan ceratan ibuku meriduinya Lantas laki-laki ini berkata lagi Aku beli sapi ini dengan harga 6 dinar Tetapi engkau tak perlu meminta persetujuan kepada ibumu Kau ambil saja 3 dinar secara diam-diam 3 dinar sisanya engkau berikan kepada ibumu Pemuda ini berkata Seandainya engkau memberikan emas sebesar sapi ini pun Aku tidak akan memberikannya kecuali dengan rido ibuku Kemudian pemuda ini pulang dan menceritakan kepada ibunya tentang harganya Lalu sang ibu berkata Kembalilah ke pasar Juallah dengan harga 6 dinar berdasarkan rido liriku Lalu pemuda ini kembali ke pasar Dan menemui malaikat yang menyamar sebagai pembeli tadi Dan berkata Ibuku menyuruh menjual sapi ini dengan harga 6 dinar Tidak kurang dan tidak lebih Silahkan tuan Tapi lelaki ini berkata Saya akan membeli sapi ini dengan harga 12 dinar Kau bisa ambil 6 dinar untukmu Dan 6 dinar sisanya kau berikan kepada ibumu Tanpa perlu ibumu tahu harga sesungguhnya Pemuda ini tetap menolak tawaran ini Dan ia pulang menemui ibunya dan menceritakan akan hal ini Lalu ibunya berkata Sungguh orang yang mendatangimu adalah malaikat Dalam bentuk manusia yang diutus oleh Allah SWT untuk mengujimu Jika ia datang lagi katakan padanya Apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini atau tidak Dan pemuda ini berangkat lagi ke pasar Dia pun bertemu lagi dengan malaikat yang menyamar ini Lalu pemuda ini menyampaikan pesan ibunya kepada laki-laki ini Dan laki-laki ini berkata Jangan jual sapi ini Sampai datang suatu hari nanti akan ada orang yang membelinya Atas perintah dari Nabi Musa bin Imron Dan juallah sapi ini dengan harga emas seberat bobot sapi ini Lalu pemuda ini pulang dan tak jadi menjual sapi ini di pasar Ketika pada suatu hari ada orang-orang Bani Israel yang datang kepadanya Hendak membeli sapi ini atas perintah dari Nabi Musa alaihi salam Maka anak ini berkata Silahkan Tuhan aku menjual sapi berdina warisan ayahku ini dengan harga emas seberat bobot sapi ini Artinya jika bobot sapi ini satu ton Maka harganya juga emas seberat satu ton Orang-orang dari kaum Bani Israel ini pun terkejut mendengar harga yang ditawarkan Akhirnya mereka patungan mengumpulkan emas ini Dan dibelilah sapi betina itu dengan harga seberat bobotnya Maka dibawalah sapi itu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam Kemudian sapi ini disembelih Lalu Nabi Musa mengambil bahagian paha kaki sapi ini Dan memukulkan paha sapi itu ke jasad Syam'un Atas izin dari Allah SWT Jasad yang sudah meninggal ini tiba-tiba bangun dari kematiannya Lalu Nabi Musa berkata kepadanya Wahai Syam'un siapa diantara mereka yang membunuhmu Lalu dengan isyarat tangan jasad Syam'un Ia menunjuk kepada saudaranya yang bernama Uhaihah ini Kemudian Syam'un pun kembali mati Akhirnya diketahui lah siapa yang membunuh Syam'un Dan Uhaihah ketika itu langsung ditangkap Untuk kemudian diberikan hukuman atas perbuatannya Akhir dari kisah ini ada sebuah riwayat yang mengatakan Bahwa seorang pemuda soleh yang tiba-tiba kaya raya tadi Karena menjual sapinya Itu menikah dengan istri dari Syam'un Itu seorang pedagang yang kaya raya yang dibunuh tadi Dan akhirnya pemuda itu pun menjadi semakin kaya raya Atas pernikahannya itu Dan Wallahu'alam bisawab Jadi itulah kisah sapi betina di dalam surat Al-Baqarah Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh